guys, seperti yang kita kembali lagi di game branches mobile indonesia dan selesai di video kali ini kita bakal nge-gacha Dio yang baru update beberapa jam yang lalu jadi selesai kita coba ngumpulin sourcenya terlebih dahulu nah kita coba lihat Dio nya itu ada di banner di sebelah sudut kiri atas ya oke, disini gua cuma punya 2 summon premium tiket tapi gua bakal ngumpulin dulu jadi kalian bisa tau resource nya itu dari mana nah, jadi nanti gua bakal cepetin aja nah oke, sepertinya kita cuma punya 250 ribu perana ya gua gak tau ini cukup atau enggak untuk di video kali ini tapi gua gak mau spend terlalu banyak untuk hero Dio karena gua belum tentu pake ya tapi gak tau juga kedepannya bagaimana nah, terlalu kalian komen aja di bawah Dio itu pansa atau enggak dipake ya jadi gua bakal langsung aja ge-gacha seberapa dapetnya aja ya jadi langsung aja ke bagian hmmm buoy and god nah, ke bagian prana shop disini gua bakal beli premium hero tiketnya itu maksimalnya dapet 56 60 60 aja mungkin ya 56 ini masih kurang 2 lagi kita coba beli dulu tapi nice nah, kita coba jual sedikit lagi nah, udah cukup langsung aja kita ke bagian shop lagi oke, here we go shop prana shop nah, kita ambil 2 lagi nice oke, apakah kalian siap untuk ngeroll Dio Summon Ticket ya, jadi langsung aja ke bagian Summon dan ini dia 60 full hmmm oke, langsung aja kita start ke full pertama hmmm kita skip skip, gak skip, gak skip oke, skip, skip kita beli dulu hmmm untuk animasi pertama biarin hmmm set langsung skip bam zong ketutup oke, zong zong pertama dan full kedua kita lihat oke, zong kedua kita coba lagi skip lagi oke, zong ketiga set, 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 set kita lihat zong keempat oke, i'm not feeling good about this one kensai kairu kensai kairu kensai kairu kensai kairu satu lagi here we go ahh gak dapat cu ahh oke, kita tenang, tenang kita dinginkan dulu kepala ini kita coba beli dulu yang eser dari tiket siapa tau siapa tau kan ya kita coba buka sekarang kita lihat kita lihat di bagian bawah sekali kita lihat oke bam oke 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 selaw selaw ronan hmmm not bad sebenarnya gue pengen nge-gacha lagi sih tapi resource nya tuh udah abis guys tadaaa oke otak saya sudah muncul sangat guys oke jadi kita langsung saja beli lagi untuk yang ke ronde 2 ya kita lihat saja apakah kita dapat atau tidak mari kita coba beli lagi beli 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 max 20 lumayan nah kalau misalnya gue ambil dari selector ticket ya fine sih sebenarnya oke jadi langsung saja 20 oke 20 oke nice kita coba lagi boom untuk 3SR mari rupus dan ee army sorry banget ya saya terpaksa mengorbankan anda set 1 1 1 1 2 1 tapi karena kita itu sudah dapat jadi tidak perlu lagi kita jadi kita siapkan saja untuk next SR update ya itu oke wah nah kita coba test drive skillnya apa-apa jatuh ya di hero dio ini kita coba cek set nah mantul kita coba ganti terlebih dahulu ini buat raid jangan ini buat ngisi 3 hero jangan nah yang ini saja kita ganti jin oh dio ini hero hero assault ya oke oke kita isi dulu enaknya sih di kosongin deng nah jadi dia solo solo squad ini nanti saja dan BP nya itu sekitar 2000 eh 24 ribu tapi kita plusin dulu nih hero assault nah untung masih ada material nice udah max hahaha dan BP nya itu 33 ribu kita coba oke eh kita ke bagian adventure dengan BP 33 ribu itu kalau nggak salah di world 1 destruction eh hatred aja nah lawan boss 70 ribu anjir berarti di chaos dong eBay nah 33 ribu ready burning AB oke wow baru berdiri doang udah ada areanya pasif ya ini iya 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 anjir yang berdiri di deket dio kena pasif eh kena pasif ya pasifnya tadi kalau nggak salah increase magic attack waduh waduh keras bro hero ini skill 2 nya kita coba skill 2 oke area hmm ngapain dah oke oke kita lihat stun the enemy oh iya stun ya terus ini tadi pushback enemy and crit and explosion oke jadi kita nge-push ya set waduh waduh oke stunnya 3 detik 1 2 3 nice ini ini silent ya kalau ada efek-efek begini silent dong iya nggak sih waduh spin iya 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 set skill 1 bam push and explosion nice kita stun oh iya gua mau coba ini loh ultimate 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 skill 1 boom waduh lancer ya boom setiap 7 kali attack dia bakal spin eee synth dia lihat tadi ya waduh waduh keras gua mau ulti dulu cu jadi kalau misalnya kalian mau pilih elisis elisis itu kan ngebuff juga tuh ngebuff tim kita tapi ya tapi kalau ini si Dio ini ngebuff tim musuh gitu ngebuff gitu ya ya nggak sih nah kita coba ultinya anjir satu monitor gua full ju satu layar oke anjir ini temennya le mungkin ya undead kan efeknya nggak terlalu sakit apa di make nya tapi setunya 8 detik ini gila nggak tuh boom bam oke Dio hero Dio hmm menarik oke guys dan sepertinya video kalian sampai disini dulu dan sampai jumpa di next video komen aja di bawah apakah hero ini worth untuk diganti dengan party gua yang sekarang ini silahkan komen atau bang bang ini hero nya nggak terlalu worth untuk kedepannya yaudah berarti gua harus pakai eh susunan party gua yang sekarang yaitu kyle ley elisis dan lain tapi kalau misalnya kalian punya saran nih silahkan komen aja di bawah nanti gua coba respon nah apakah Dio ini cocoknya diganti sama elisis gak eh gang bang eh dah ah gitu Dio nya cocok diganti sama ley gitu oke oke kita bakal coba build Dio jika memang itu worth it dan sampai jumpa di next video berikutnya dadah